Oke, terima kasih Ibu Maithia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, wa'ala fa'ala kuwata'ilah billah. Pertama-tama, saya mengucapkan minalai din walafaa izin, mohon maaf lahir dan patin. Dan berikutnya, terima kasih kepada penyelenggara. Pertama kepada Pak Rektor, Pak Barul Amik. Kemudian Pak Rosi, Ibu Uji Winarni dari PSN, teman-teman dari Pergeruan Tinggi, saya tidak tahu, karena di partisipan tidak ada nama lembaganya, jadi hanya nama, saya tidak tahu dari mana. Terima kasih, karena kami dari LABGT, dari DGT juga, terutama. Mengucapkan terima kasih, karena apapun yang kita lakukan, termasuk sosialisasi, atau apapun namanya terkait dengan ISO 21001 ini adalah kegiatan yang luar biasa, yang bagus sekali, yang harus kita lakukan. Dengan melakukan ini, kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. pertama, saya melihat bahwa selama ini di Pergeruan Tinggi, terutama PTS, kita akui bahwa kalau tidak semua, kita melakukan sesuatu lebih cenderung berorientasi output semata. jadi, kita bekerja siang malam lembur untuk menghasilkan sebuah peringkat akreditasi, untuk bisa mendapatkan selembar status akreditasi. Dan itu juga berjalan di kampus kita, mahasiswa kita yang juga orientasinya ijazah. Jadi bukan di prosesnya. Yang saya tekankan di sini, bahwa kita cenderung ke output, tapi bukan di proses. Nah, dengan ISO ini, dengan penerapan ISO ini, saya kebetulan juga 5 tahun didikti sebagai Ketua ISO 91, saya merasakan benar ketika kita berproses untuk mendapatkan sertifikat ISO itu, proses panjang mulai dari analisis penyusunan dokumen saja, sampai kita mendapatkan training, sampai kita mengimplementasi, diaudit, sampai kita dapat sertifikat. Itu yang kita dapatkan luar biasa. Kompetensi kita, pengetahuan, skill kita, termasuk komitmen kita terhadap mutu, tentu saja, itu luar biasa. Jadi ini yang saya menyebut tadi sebagai proses yang kita dapatkan luar biasa dari proses ISO ini. berbeda dengan kita mengurus instrumen agreditasi, LKD, LKD. Yang kita kejar adalah outputnya. Kita berproses melengkapi dokumen, instrumen, kita sedikit sekali pengalaman yang kita petik. Tapi berbeda dengan ISO ini, ketika kita, saya katakan tadi, ketika mengusun dokumen untuk melakukan klausul di ISO ini, yang kita dapatkan luar biasa. Di situ kita tidak usah melakukan evaluasi dengan serta-merta, kita sudah tahu kapasitas manajemen kita seperti apa ketika kita melakukan analisis, dan sudah mulai tahu ternyata gap-nya luar biasa. Kita bicara mutu di atas, ternyata kapasitas performen dari manajemen kita ternyata belum. Nah, itu pertama, karena waktunya singkat, saya sudah tiga menit. Kedua, saya melihat dari perspektif BSN sekarang, yang tadi kan dari ISO-nya sendiri, untuk teman-teman di perguruan tinggi, saya melihat apa yang dilakukan BSN sudah sangat bagus dengan sosialisasi atau sejenis, tapi saya melihat beberapa kegiatan sosialisasi, sepertinya, mohon maaf kalau saya belum melihat kegiatan yang lain, saya melihat masih benar-benar sosialisasi dalam arti teori-teori. Saya katanya enggak tegak melihat Pak Rosi, Pak Rosi Awan hampir dua jam berbicara, satu setengah jam lebih, saya enggak tahu, tapi belum dijelaskan setelah ini apa. Saya cenderung ini nanti dikemukakan oleh BSN tahapannya, apakah dibuat penggalan tahapan gitu ya, tahapan beginner atau kemudian yang menengah, kemudian berikutnya, mirip-mirip dengan proses nanti di ISO itu, sehingga nanti kita juga bisa mengenali perguruan tinggi yang tertarik. Sama dengan kalau kita ke mahasiswa berbicara wira usaha. Pertama kan kita memperkenalkan wira usaha, berikutnya dibuat proposal, siapa yang tertarik. Dan seterusnya sampai ketemu siapa yang layak untuk didanai. Proses itu yang harus kita lakukan di BSN atau dalam rangka ISO. Jadi kalau kita berteori, menurut saya begitu banyak kanal yang bisa kita lihat, kita dengar di YouTube, di dokumen-dokumen media sosial yang lain, begitu banyak. Sehingga yang kita perlukan adalah lebih detail, lebih adfad lagi. Jadi secara teori, teman-teman sudah membaca. Yang diperlukan adalah sudah semi ke bagaimana melakukan analisis, bagaimana nanti dokumennya seperti apa, nanti diberi training seperti apa, mungkin tekanannya ke sana. Selama ini Pak Rosi lebih banyak nanti ke sana lagi. Tapi saya nggak tahu, tetap ingin kebijakan BSN. Apakah ini nanti di tahap awal semua sosialisasi, setelah itu nanti ada berikutnya. Tapi saya belum menemukan nali terbuahan tinggi yang kemudian tertarik, oke saya akan menerapkan. Tapi tetap masih baru berhenti di pengenalan. atau sekali lagi apakah memang targetnya pengenalan ini ya monggo saja. Tapi saya melihat perlu dilakukan pinjauan terhadap metode solisasi penyampaian ini agar nanti kita paling tidak target BSN untuk misalnya sekian perkeluan tinggi akan kemudian komitmen akan menerapkan, akan menempuh jalan jalan yang benar ini jalan yang lurus ini ISO karena ini dengan demikian kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dan ketiga teman-teman jangan khawatir bahwa dengan menerapkan ISO ini dengan otomatis kita akan walaupun secara teoretik Pak Pak Rosi bisa saja menghubungkan dengan SPMI menghubungkan dengan LED dengan LKD atau bahkan dengan akreditasi dengan instrumen sembilan kriteria tapi sebenarnya dengan sendirinya kalau kita menjalankan ini otomatis kita akan mendapatkan banyak dan tujuan ke arah akreditasi nanti akan tercapai dengan lebih mudah jadi tidak semata kita nanti mendapat sertifikat tidak semata kita mendapatkan ijazah tapi mendapat ilmunya benar-benar kita mendapatkan CP-nya benar-benar mendapat capaian pembelajaran mendapatkan kompetensinya tidak sekadar selombar sertifikat dan itu yang saya rasa manfaatnya di sistem ISO ini mungkin itu pembukaan pengantar saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor dari Adri dari BSN saya sudah berapa tadi sudah 10 menit 12 menit saya menghitung di jam masih panjang waktu 2 menit tapi tidak tahu saya berikan Pak Yudi saja yang 2 menit saya diberikan 15 menit terima kasih selamat belajar dengan ini sekali lagi ini sebuah kesempatan dan nanti monggo perguruan tinggi yang kalau A harus yang B gemuk itu yang nanti kita filter lagi Bu Uji saya punya datanya yang B gemuk yang di atas 340 yang di atas 340 itu yang mungkin masih sudah pikirannya sudah ke ISO kalau di bawah 330 itu masih belum need-nya belum ada tapi agak sudah tapi yang di atas 330 APT-nya itu sudah mulai arah sana demikian Ibu Maite terima kasih mohon maaf selamat belajar sekali lagi muka terima kasih Bapak Doktor Widjo Winarso MPD Sekretaris L2DT Wilayah 7 nah ada kritikan loh itu Pak Yudi jangan sosialisasi saja ayo segera dikonkretkan gitu ya jadi nyata gitu ya kalau kita menilik dari slogannya Pak Jokowi itu bahwa pesan itu jangan hanya terdeliver jangan jangan hanya send salah jangan hanya send tetapi juga terdeliver bahwa kalau kita memiliki program itu jangan hanya disampaikan saja tapi juga benar-benar dilaksanakan gitu terima kasih